Intro Halo pemirsa channel kabarpenumpang.com Bagi para pecinta kereta api, nampaknya jalur kereta yang satu ini tidak boleh dilewatkan Terletak di Ecuador, jalur ini diberi nama Devil's Nose Mungkin karena medan yang dilintasinya sangatlah ekstrim Dapat anda bayangkan, kereta yang anda tumpangi melintasi jurang dan tebing Baru menyusuri aliran sungai yang meliuk-liuk pada bagian bawahnya Dijamin, pengalaman anda ketika melintasi Devil's Nose ini Akan menjadi satu pengalaman yang sangat berharga dan tidak terlupakan bagi anda semua Jalur ini menghubungkan Kuito dan Guayaquil Dibangun lebih dari satu abad yang lalu Dapat anda bayangkan bagaimana perjuangan para insinyur dan para pekerja Dalam menciptakan jalur fenomenal ini Yang notabene kala itu, peralatan dan teknologinya masih sangat terbatas Namun, kerja keras para pekerja tersebut seolah membuahkan hasil yang sangat spektakuler Jalur kereta dengan pemandangan paling indah di Ecuador Ternyata, ada kisah miris yang bertengger dibalik penamaan Devil's Nose Semula, lokasi ini dikenal warga sekitar dengan nama Founders Area Namun, karena dalam proses pembangunannya Jalur kereta yang dimulai pada tahun 1901 ini Ada banyak para pekerja yang meninggal Oleh karenanya, jalur ini dinamai Devil's Nose Belum lagi cerita tentang Devil's Nose Yang dibangun salah satunya oleh mendiang kakek dari seorang penyanyi asal Ecuador yang terkenal Julio Hamarilu Kereta yang melintasi Devil's Nose ini Hanya beroperasi dari hari Selasa hingga hari Minggu dan hari Libur Adapun, harga tiket yang mesti anda bayar untuk melintasi Devil's Nose ini Adalah sekitar 33 USD Atau yang setara dengan 469.500 rupiah Nah, demikian video seputar Devil's Nose ini Nantikan video kami selanjutnya Hanya di channel kabarpenumpang.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!